Budaya akan menonton sampai selesai, jangan di skip ya Agar tidak timbul kesalahpahaman dari isi video ini Komenlah dengan kata-kata yang baik agar dapat pahala Selamat menonton Oke guys, bagaimana keadaan teman-teman dan keluarga teman-teman disana Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan selalu Memberikan perlindungan selalu Dan istilahnya kedamaian dalam hati teman-teman sekalian So, disini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian di Instagram Yaitu, kuih ini sedap Nama dia pelik, tapi sayang orang tak nampak kedai Meniran legend Meniram Meniran apa meniram? Meniram legend, nah dia tak tahulah Baru dengar saya ini So, ini daripada channel FS channel Jangan lupa untuk di support beliau Like, share, komen, dan subscribe-nya Serta tengok video-videonya Share ke sosial media teman-teman sekalian Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya Sebagai bentuk bahwasannya kita itu support mereka Sebagai bentuk bahwasannya kita itu suka dengan konten-konten mereka Dan nak mereka ini berkembang Nak mereka ini terus maju Nak mereka ini terus menyebarkan kebaikan Macam itu So, jom kita tengok videonya guys Let's go Okay I tak faham ni Jalan-jalan apa eh Oh, ini dia kedainya Jalan Astana dia 13 Satu bekas, enam ringgit Nak satu bekas, kak? Enam ringgit eh Enam ringgit Enam lima ringgit Tak apa, kak? Lebih tu kak ambil Tak apa, tak apa Eh, tak apa, kak ambil je Bukan, abang daripada FS channel tu kak? Eh, bukan? Ya Tak, tak, tak Bukan, tak apa, ambil je Tak apa, tak apa, tak apa, kak Tak apa, tak apa Ada satu kejutan ke Oh, dia dah tahu Saya pengen kawan saya sekejap 5 minutes later Menang, kak? Menang Abang punya pelik FS channel tu kan? What? Kenapa dia tahu langsung? Dia tengok dah Peneram kan? Peneram eh? Peneram Peneram Saya mahu buat orang panjang Tling-tling Ini Menirang Itu saya buat nama saya sendiri Oh, ya Cuba kita tengok sini Meniram, betul tak? Meniram, apa kak tu? Meniram Selalunya orang dah guna nama banyak dah Peneram, denderam semua kan? Ini Meniram Nama saya sendiri saya buat meniram Jadi orang akan ingat Dekat sini Akak buat sini di nama ni Anak belakang Ini anak yang saya yang sulung Anak yang sulung? Baru Baru Ajaran Maksudnya 4 Ajaran 4? Anak berapa orang tu kak? Saya 4 4, ni yang tolong akak selalu lah Kadang-kadang tu nak down juga Tapi saya demi anak Demi family Saya Buatkan juga Okay, hari ni Saya nak tengok akak buat boleh? Boleh, boleh Dia pakai acu manual je Acu manual? Selalu orang pakai Ada acuan dia kan Saya tak ada Saya buat diri lah Selama ni dia tak ada acuan dia Oh, ni dia punya Doh dia? Ha, betul doh dia Doh dia ni buat pakai apa? Kepung beras Dengan Selalu satu bekas ni Boleh dapat berapa banyak? Agak-agak lah Tengok juga kadang 2kg Kadang 3kg Bergantung Kalau tak boleh Dia boleh extend ke hari-hari yang lain Sebab dia Boleh Memang lagi lama Nanti peram lagi sedap lah Ha Tube apa tu kak? Saya pakai straw ya bang Pakai straw eh? Ha, nanti senang dikeluarkan Ha Oh gitu Dia macam keria pun Bukan keria kan sebenarnya Keria dia Selalu dengan Gula melaka Ini gula ni saya masak Yang tengah bira tu Tak je masukkan dalam tepun Akak duduk mana? Sini? Saya duduk atas tu Ini pun dah 2 hari dah saya cuti Sebab anak-anak kecil tu tak sihat Tapi ni Kemah-kemah ni memang letak sini je kan? Ini boleh dapat berapa kak? Sehari jualan? Kadang-kadang Oh 65, 60, 70 Kalau betul-betul Habislah akak punya doh tu Berapa akak boleh dapat? Saya boleh dapat Hari ni saya ada 3kg Sebelum ni saya buat 2kg 2kg saya boleh dapat dalam 120 ke 130 120 ke 130 Kalau habislah Tapi pernah tak habislah? Pernah maklum Habislah Habislah kalau tak habislah ni Dia boleh Masuk dalam peti air selah Kalau tak Dia beku dia keras Habis tu? Boleh Oh boleh bawa lagi lah So Dia macam peram lah Oh tu nama dia peneram eh? Satu bekas berapa ni akak jual? Satu bekas ni RM6 RM6 Oh kalau customer nak minta RM1 pun boleh? Pun boleh 5 Haa Haa Ok Ada pilihan lah kat situ Ada pilihan Saya nak rasa dulu boleh tak? Kita beli Bagi yang panas Bagi yang panas? Haa boleh Kita nak beli yang ni akak suruh rasa yang panas Betul Kalau panas lagi sedap 8 9 10 10 9 Kira akak cukupkan lah Satu bekas ni RM6 Haa Ok Isi berapa nak pun dikit eh? Ok Haa Boleh Ok Jom kita rasa Meniram legend Meniram legend Baik Kak Lin Ok Ok Jom Eh macam sedang Tapi bukan kuih cucu Terbaik Hampar Saya dah jadi orang utara Sebab akak ni pun dengan perak Haa perak Bismillahirrahmanirrahim Meniram legend Ok Meniram legend Ting 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 Haa Ok Panas Oh langut Sedap Panas-panas memang air Han tengok apa kan Hmm Hmm Geling tepi sikit Geling tepi sikit Sini Sini Sikit Eh macam sedap sangat eh Memang air sangat Oh Tak apa Nak rasa meniram ni Meniram legend ni Boleh datang dekat Fasa 3 Puncak Alam Ada dekat dengan Kedai Kari Kambing Hmm Ni memang tempat penjaja lah Penjaja Fasa 3 Puncak Alam Ok Jom kita layan Jom akak ni buat lagi Why Rasa dia Kak 120 120 120 Haa Ikan ni hari ni Teribot 3 Kilo So maksimum akak boleh dapat 130 lah Yang 70 tu average lah Ada tak orang tak datang langsung Ya 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 Boleh tak kalau macam tu Haa Saya nak beli berapa yang ni Bawa balik rumah Satu ni RM6 Saya nak beli berapa ni eh Buat balik rumah Satu Dua Tiga Empat lah Boleh Empat boleh Empat bekas Termasuk yang ni Tapi ni Kenapa kata ni tak nampak Sebab ni kita nak rasa Dekat kat situ guys So lima lah total semua Saya tak faham jugalah Berapa ringgit eh Lima ni Kakak Berapa kakak Haa Haa Berapa 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 30 30 Haa betul Pandai Dia mad ok Haa Dia mad ok Saya tak ok Tapi Saya tak nak beli RM30 Boleh tak Saya tak nak beli harga RM30 ni Nak beli dengan harga RM210 boleh Haa RM30 je Haa tu lah Tu yang saya tanya Kak Saya nak beli ni dalam RM210 Tengah macam tu Saya nak beli Tak apa Kalau akak setuju Jadi lah kita punya Akad beli ni Kak Akad jual saya beli Betul tak Kalau akak setuju Jadi lah akad ni Betul Haa Lima Alhamdulillah Ok so Saya beli ni Tengah harga RM210 Boleh Allah Saya tak ada RM10 Saya ada Saya bagi akad RM210 Allah Allah Tak apa Duit akak-akak simpan Yang ni duit saya Saya tolong Tak apa Saya cuma jalan kat Amanah Yang ni saya sampaikan Duit daripada penonton kami Duit daripada kita punya team Yang ni yang asal Mak Fira RM210 Tengah Akak ambil Akak ambil So ada lagi hadiah RM300 lagi Untuk akak Allah So total semua ni tadi RM500 Dan yang first tadi kawan saya RM50 So RM600 lah Untuk akak Daripada penonton Yang asal Mak Fira Mungkin yang asal Mak Fira Dia boleh mimpang Sekiranya Allah Akak jangan sedih-sedih Ya betul-betul Semoga akak terus Diberi kekuatan Untuk terus berniaga Dipermudahkan urusan keluarga Anak-anak sekolah Anak-anak bandai Jaga kualiti Terus maju jaya Rasa akak punya Meniram legend ni Memang Bukan setakat legend Badu Sempoi Semua Livestream macam Dekat Facebook Ok Jualan kat Facebook Ok Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Eh kenapa 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 kedai dia tak nampai kan Kita tengok guys Kenapa Kalau kita tengok ni Mungkin sepilah Mungkin kat sana Ini juga sebelah dia ada Tapi macam Eh Saya tak faham jugalah guys Mungkin kalau orang-orang yang Punya kelebihan Untuk melihat Boleh melihat Ada apa dengan Kedai akak ni Kedai-kedai kat sini juga Adakah sesuatu yang menghalangi Ataupun apa Saya tak faham jugalah Hanya orang-orang yang boleh melihat Kalau kita tengok kat sini Mungkin Kurang apa ya Kurang nampaknya tu Mungkin kurang cerah Mungkin Ada tulisan Ada tulisan buka Ada tulisan buka Dan juga Meniramnya tu Lagi besar Lagilah Panel dia Tulisan dia mungkin Itulah kalau saya tengok Okay dah selesai videonya So itulah tadi Setelahnya Kuih yang sedap Itu Meniran legend Eh Adakah sama dengan cucu Rasa dia Tapi memang Baru pertama kalilah Saya tengok ni Allahu Akbar Allahu Akbar Dan akak ni cakap Bahasanya Sempat Kita dapat berkah Daripada salawat tu Banyak sekali Habak-habak Ustaz-ustaz yang Sudah menyampaikan Bahawasannya Bacalah Minimal Seribu kali Bersolawat Kepada bagi Nabi Muhammad Diniatkan agar Supaya usahanya Diberi keberkahan Maka insyaAllah Dalam waktu dekat Ketika kita istiqamah Mengamalkannya itu Allah akan tunjukkan Jalan yang betul-betul Cemerlang untuk kita Ya Allah akan bagi Setelahnya Solusi Allah akan bagi Keselesaan dalam hidup kita Allah akan bagi Kedamaian dalam hidup kita Allahu Akbar Itu yang pernah saya dengar Daripada Habak Ataupun Ustaz-ustaz yang ada Dekat Youtube pun Dekat Apa nama itu Kita datang ke pengajian Dan lain sebagainya Karena keutamaan Daripada Solawat itu sendiri Sangat-sangat dahsyat sekali Ya Begitu juga Kalau kita membaca Al-Quran di dalamnya Di dalam Kita berdagang Berniaga Kita baca Quran Bersolawat Berzikir Sedekah Zakat Dan lain sebagainya Memang Semua itu akan Merubah Daripada kehidupan kita Yang awalnya tak baik Menjadi baik Itu Nah Terima kasih guys Kita tengok video ini Sampai selesai Apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Dan saya Bapak Dudri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!